apa yang hadir sudah berporang sejauh ini tiga puluh orang dok ini sedang sedang yang lain sedang bergabung dok silahkan ikut bergabung menyusul ya yang lain saya mulai ke tempat waktu jadi topik yang akan kita bahas adalah rabies jadi sekali ya kita dapat pasus rabies digit anjing anjingnya sudah digitannya sudah lama dia datang sudah kondisi penyakit rabies jadi kita lihat bagaimana perjalanan penyakit dan penuhan jadi insidesi rabies ini lebih dari seterusnya negara kecuali Antartika dan tingkat kematiannya tinggi ya 90-an di Asia Afrika jadi tingkat kematiannya sangat tinggi jadi kalau sudah rabies sudah tidak ada obatnya jadi gimana jangan sampai pasien itu yang terkena nah digitan binatang hewan yang misalkan rabies tidak menjadi rabies itu yang kita bahas karena kalau sudah sampai ke tahap rabies itu sudah tidak ada obatnya lagi ya jadi anjing merupakan sumber penularan dari rabies walaupun ada hewan lainnya nanti kita lihat eh 100 negara berstatus endemis rabies dan preserpa apanya perantaranya adalah anjing berdasarkan data lima tahun tata-rata pasus gigitan hewan penularan rabies cukup tinggi ya berdasarkan subuh satu kematian lebih dari beberapa subuh gigitan hewan eh hewan tersangka kasus rabies ini adalah epidemi epidemiologi rabies secara global menurut WHO 2019 jadi kita sudah masuk ke endemisnya cukup tinggi ya walaupun tidak sangat tinggi jadi di Indonesia rabies itu khususnya di Sumaterra ada menempati urutan ketiga pada tahun 2017 kematian tertinggi di sebelah wisi selatan di Sumaterra utara pada sebelah kasus kita lihat dari gambar ini presentasi lima besar provinsi dengan jumlah gigitan hewan rabies ya tahun 2009 sampai 2013 di sebelah belas ya di paling provinsi paling tinggi tadi tadi tahun-tahun musidensinya sangat tinggi ya eh susul dengan timur Sumaterra barat Sumaterra utara dan tahun 2004 ya Sumaterra sudah selatan dan lain-lain ya jadi setahun 2017 kita malah keurutan ketiga ya oke etiologi daripada rabies itu virus namanya virus disavirus single-stranded RNA familia ini rhabdovirida ya ada 7 genotype yang sudah teridentifikasi ini dia RNA region protein yang ada envelope-nya ini gambaran virusnya jadi transmisi tentu masuknya virus ke dalam eh tubuh seorang ke dalam eh harus melalui gigitan ya tertularnya air liur yang mengandung virus rabies dari eh dilatan luka atau goresan atau kulit yang tidak utuh jadi ada eh jalan masuknya virus itu melalui gigitan atau cakaran ya anjing tadi merupakan penyebab paling banyak 96 persen kasus rabies pada manusia yang lain juga bisa menyebabkan rabies gigitan kucing musang yang lain-luka ya rubah serigala banyak ya sementara gigitan akibat monyet dan tikus itu jarang rabies ya paling banyak anjing kalau lawar juga merupakan sumber kematian akibat rabies pada manusia ini di Amerika Australia dan Eropa Barat jadi kalau penularan dari dari kewan kemanusia nah bagaimana dengan manusia ke manusia apakah manusia yang mengalami rabies menggigit manusia yang lain apakah manusia itu penara bias ini masih belum pernah dikonfirmasi jadi secara teoretis bisa saja terjadi tapi tidak pernah dikonfirmasi jadi konsumsi daging negah daging mentah misalnya kita memakan daging menjing apakah itu merupakan sumber penularan itu bukan merupakan sumber penularan jadi harus ada melalui air liur karena di air liur itulah virus lisa itu ada dan dari air liur untuk hewan yang menggigit jadi patogenesis daripada terjadinya rabies itu seperti tadi dia harus melalui cakaran gigitan dan air liur yang mengandung virus akan virus yang akan masuk ke tempat gigitan di mana virus itu akan bereplikasi di dalam otot jaringan otot ketiga kemudian terus akan berikatan dengan asetil reseptor asetikolin lipotinik pada neuromuscular junction dia akan kemudian akan berpindah lewat akson di syarab perifer melalui transport aksonal ya kemudian jadi replikasi pada motor neuron di spinal cord masuk ke otaknya replikasi akan terus-menerus terjadi sepanjang syarab spinal dan gangunia yang selanjutnya akan berpindah ke otak akan menjalar ke otak virusnya akan terus berkembang nah infeksi pada syarab-syarab di otak akan menyebabkan inflamasi yang hebat fatal ini akan menyebabkan manifestasi-manifestasi klinis rabies terjadilah encefalitis dimana hal ini merupakan suatu kondisi dimana terjadi implikasi yang sangat hebat dari otak yang menyebabkan menyebabkan oleh infeksi virus rabies ya dari sana nanti ke virusnya akan masukin kelenjar ludah dan organ lain yang dikenai ini adalah patogenesis patogenesis mulai dari gigitan hewan yang manuh hewan rabies hewan yang menggigit dan terjadi replikasi virus sampai akhirnya akan terjadi penyebaran sampai ke otak jadi kelainan-kelainan yang ada pada manifestasi klinis pada pasien yang menderita rabies ini tentunya di gejala-gejala musipalitis ya yang dominan jadi ini gejala klinis jadi pasien penderita rabies itu masa inkubasinya 2 minggu sampai 6 tahun jadi ada yang singkat 2 minggu dan ada sampai 6 tahun jadi ada orang menyangka setelah digigit kancing misalnya dia merasa sudah sembuh lukanya dia tidak merasakan apa-apa namun beberapa bulan atau beberapa saat kemudian akan timbul gejala ini yang di yang ditakutkan itu rabies ya rabies itu semakin dekat jarak antara gigitan dan otak maka semakin cepat masa inkubasinya jika misalnya masa inkubasinya bisa bertanggung-tanggung itu mungkin digitanya jauh dari api mungkin jauh lokasi gigitan dan susunan syarat pusat maka makin pendek masa inkubasinya dan juga tergantung pada jumlah virus seren virus kedalaman lupa gigitan dan banyaknya persyarapan di wilayah berpah serta imunitas penderita jadi masa inkubasi bervariasi ya bergantung pada jarak antara lupa gigitan ke susunan syarat pusat setelah masa inkubasi masuk fase prodromal fase prodromal ini biasanya berlangsung selama 2 sampai 10 hari pada fase prodromal ini pasien akan mengeluhkan dan Bapak Al ya Bapak Al itu tidak merasa kemudian nyeri gatal pada lokasi bekas gigitan bisa saja memang melukanya sudah njembu ya tapi ada terasa nyeri gatal pada bekas gigitan kemudian kelungan-kelungan yang lain bisa disertai dengan kemas mahal mentah nyeri kepala naksimakan noran ini yang selama 2 sampai 10 hari Mungkin pasien pun tidak menyangka itu adalah Dia menderita radius Kemudian akan berlanjut ke fase neurologis aku Di sini sudah mulai memuncul gejala-gejala neurologis Selama 2-7 hari Apa tanda dan gejala yang bisa nampak Ini terdiri dari dua bentuk Ada bentuk murius dan bentuk dar Yang paling banyak adalah bentuk galak Atau furius 80% Dan bentuk paralisis Jadi kalau tidak bentuk galak Dia bisa bentuk paralisis Paralisis itu lemah Kalau yang ini dia hiperaktivitas Galak di pasien ini Jadi pada bentuk yang furius ini Dia terjadi periode hiperaksitabilitas Jadi pasiennya kebingungan Hiperestasia Halusinasi Tingkah laku agresif Nah ini memang sering datang dia Nah paling tanda khas ya adalah hidropobia Hidropobia takut pada air Ini dicumpai pada 50-80% Jadi pasien sebenarnya terdatang dia Mendengar suara air saja pun dia sudah sangat ketakutan Minum dia tidak Akibatnya dia tidak mau minum Dia minum Namanya dia merasa takut air Jadi awalnya Nyeri tenggorokan dan kulit menyelam Kemudian Hiper salivasi Ya itu akhirnya Kelenjar diurnya berlebih Ya Kemudian aeropobia Diperlak krimasi Ya Banyak berkeringat Ya banyak keluar-keluar yang bisa dapat pada fase galak Dan inilah yang membuat pasien itu datang ke emergensi TID Ya Tanda khasnya itu lah Ingat lah Krimpulobia Nah ini yang bentuk galaknya seperti itu ya Kemudian bentuk paralisisnya Dia tidak Iperextabilitas Tapi kelumpuhan Jadi kompet ekstremitasnya pareses Pareses Dia tidak mampu untuk bergerak Lumpuh ya Kemudian kelemahan Sering keraani Kemudian Hidrofobia Dan juga pada bulan kasus dan Pas malar Jadi pada pas-pas ini Memang berjadi dalam proses yang sangat cepat Ya Dan ini akan di Berlanjut terus Sampai Terjadi fase koma Dan akhirnya pasien Mengalami komatian Jadi Fase-fase yang Kejala klinis tadi Satu demi satu akan di Ada pasien akan mengalami Dan Tahap akhirnya adalah Kematian Jadi Sangat Tidak Kayak Kalau sudah rabies ini Memang Tidak bisa lagi kita Terbuat apa-apa Jadi pasien Matiannya Sangat tinggi Nah Ini kita perlu juga melihat Apa ciri-ciri hewan yang terinfeksi rabies Tadi pada manusia Jalanya kita lihat Ya Gejala-gejalanya Nah pada hewan yang kita sangka Kan Mengalami rabies Kita juga perlu melihat Apalagi kita memelihara anjing di rumah Ya Lalu kita lihat Sifat-sifat hewan kita Dan Karena Ada Sifat yang berubah dari hewan itu Jadi Pengenalan gejala dan Tanda rabies pada hewan Perlu kita kenali Dimana Hewan yang Kita Berlaku hewan ini Tidak mengenal pemiliknya Hati-hati Kalau hewan kita Tidak menuruti Perintah pemiliknya Sebelumnya dia Sangat patuh Yang sangat Mengenal Eh tiba-tiba dia Tidak mengenal pemiliknya Tidak menuruti Perintahnya Kemudian Mudah terkejut Dan biasanya Berontak Bila ada provokasi Dan juga Takut pada sinar Sehingga anjing Bersembunyi di kolom Ya Jadi ini Perubahan perilaku Anjing yang Perlu kita kenali Jangan-jangan Pasir ini Rabies Jadi sangat Harus hati-hati Apalagi Bagi kita yang ada Melihara Anjing Jadi Kenali Perilaku anjing Apakah Jadi perubahan Hati-hati Bila Hal-hal Seperti ini Terjadi Kita perlu Pasfada Ini anjingnya Akan gelisah Maka Mungunya Benda-benda Berjalan Benda-benda Beringas Menyerang Terdekat Objek yang Bergerak Jadi Pelumpuhan Paki belakang Yang diparese Jadi dia Juga Takut air Dan Takut cahaya Namun pada Hari ke-14 Pasien Akan Anjingnya Akan mati Jadi Itulah Sebabnya Maka Pada Hewan Yang Digitan Hewan Yang Misalnya Anjing Menggigit Yang Kita Tidak Tidak Tau Apakah Anjing Itu Rabis Atau Tidak Maka Anjingnya Harus Dilihat Dilihat Selama 14 Hari Apakah Anjing Mati Atau Tidak Karena Kalau Dia Rabis 14 Hari Dia Mati Kalau Dia Lewat Itu Dia Anjing Mungkin Tidak Rabis Jadi Nanti Kita Lihat Perlakuan Terhadap Anjing Yang Tersangtakan Rabis Ada Digitan Anjing Yang Bagaimana Perlakuan Terhadap Di anjing Diagnosisnya Memang Agak Susah Karena Deteksi Virus Rabis Itu Dihambil Dari Bagian Otak Yang Terkena Jadi Kalau Pada Hewan Kita Ambil Otak Tidak Dua Lokasi Otak Dan Barabelum Pada Manusia Dilakukan Pemeriksa PCR Pada Isolasi Virus Dari Air Liur Kemudian Pemeriksaan Serologi Juga Bisa Lakukan Dari Cairan Serum Cairan Gulang Belakang Kemudian Miopsi Kulit Dan Kulit Rambut Pada Tengku Untuk Melihat Antigen Virus Ini Tidak Rutin Dilakukan Karena Pasien Ini Tidak Ada PCR Dan Pasiennya Sangat Cepat Proses Perjalan Penyakitnya Dalam Berapa Hari Sudah Sudah Menunggu Nah Pemeriksaan Masih Sempat Pemeriksaan Laboratim Kita Lihat Tidak Begitu Spesifik Pemeriksaan Darahnya Walaupun Dilakukan Pemeriksaan Cairan Cerebrospinal Akan Dijumpai Tanda Deustosis Dan Limpostosis Kemudian Pemeriksaan Lain Adalah Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test Antibody Specific Rabies Kemudian RT-PCR Pemeriksaan Cairan 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 Jadi ini adalah Dagnostik Daripada Rabies Dari Kita lihat Dari Pemeriksaan Laboratorium Setelah kita Lihat Gejala-gejala Tentu kita Dengan Pemeriksaan Fisik Kita lihat Apa Dagnostik Dari Pada Rabies Yang pertama Adalah Tetanus Kalau kita Sudah Belajar Tentang Tetanus Di Matakulia Yang sebelumnya Makanya Bisa kita Lihat Perbedaannya Jadi Sama-sama Terus menerus Dan ada Pencetusnya Spontan Dan Kejeng Pansang Tapi Pada Rabies Ini Dia Ada Keturopebia Atau Parese Memang Hiper Eksitasi Tapi Dia Eksitasi Pada Intoxikasi Obat Yang Berperjadi Susana Sarap Pusat Juga Bisa kita Dianosa Banding Kemudian Kasus-kasus Keciwaan Seperti Misteria Kemudian Balan Beres Sindrom Ini Mungkin Pada Fase Paralisa Bisa kita Dianosa Dan Semua Penyebab Encephalitis Ini Tadi Kan Gejala Yang Muncul Pada Ini Akibat Encephalitis Mungkin Juga Pada Penyebab Lain Bisa kita Dianosa Bisa Herpes Impact Dianosa Joster Antara Virus Jadi Ini Adalah Masuk Ke Penatalasanaan Yang Pertama Untuk Hewan Digitan Hewan Persantara Bias Jadi Kalau Ada Kasus Digitan Anjing Kera Monyet Atau Kucing Maka Kita Lihat Apakah Hewan Yang Menggigit Itu Hilang Atau Lari Dapat Ditangkap Ini Ada Pasien Saya Anjing Karena Menggigit Aneh Pelakunya Dia Dibunuh Anjing Dijadikan Kelapu Dijual Padahal Harusnya Anjing Itu Dilihat Dulu Selama Diobservasi Selama 10-14 Hari Jadi Ini Kita Lihat Kalau Memang Hewannya Tadi Tidak Dapat Ditangkap Atau Malah Mati Atau Hilang Kita Lihat Dulu Lukanya Risiko Tinggi Atau Lukanya Risiko Rendah Risiko Tinggi Nanti Ada Berapa Kategori Apakah Hanya Dijilat Sebagai Mana Tidak Kedalaman Lukanya Kita Lihat Kemudian Kalau Memang Risiko Tinggi Segera Berikan Vaksin Antirabies Atau Serum Antirabies Kalau Lukanya Risiko Rendah Hanya Diberikan Vaksin Antirabies Vars Kemudian Dilakukan Pemeriksaan Spesimen Di otak Masuk Laboratorium Untuk Pemeriksaan Spesimen Memastikan Diagnosa Pasien Itu Vars Atau Tidak Jika Tidak Dapat Diperiksa Lab Maka Vars Dilanjutkan Tapi Kalau Bisa Diperiksa Ternyata Hasilnya Positif Itu Varnya Tetap Dilanjutkan Namun Bila Negatif Stop Vars Kita Lihat Berapa Kapan Kapan Tadi Kita Diberikan Vaksin Antirabies Yang Dengan Berbagai Metode Kemudian Setelah Pada Hewan Hewannya Tidak Dapat Ditangkap Atau Mati Malah Nah Pada Hewan Yang Ditangkap Di observasi Hari Nah Dalam Hal ini Kita Lihat Apakah Lutanya Resiko Rendah Bela Resiko Tinggi Seperti Diberikan Far Atau Sar Kalau Luka Resiko Rendah Tidak Diberikan Far Tunggu Hasil Observasi Mana Ini Luka Rendah Kalau Hewannya Sehat Tidak Perlu Dib Far Tidak 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 I didn't know I didn't know I didn't know Kita lanjut lagi ya Mohon maaf tadi Jadi tadi Kita setelah observasi hewannya Emang gigit Itu selama Selama 14 hari Tapi kalau dalam perjalanannya Oke tadi Terima kasih Terima kasih Kita tunggu ya Kalau dalam 2 minggu ini Sehat Par Par itu vaksin anti rabies Biasanya Kalau dilanjutkan Par Beri Terima kasih Jangan lupa izin dok, terputus dok selamat menikmati tidak jelas ya terdengar, terdengar gak ini dengar dok, kadang suara dokter putus-putus dok putus-putus antara sinyalnya kurang suara dokter yang ini sudah kedengaran? sudah dong jelas? baiklah, terima kasih jadi jadi intinya dari kita belajar ini Rabia sini adalah tersama pencegahan pencegahan ini sangat penting untuk daripada pasti sudah sampai ke tahap Rabia ini yang paling utama kita lakukan pencegahan bagaimana pencegahan ada dua terima kasih apapun pada orang yang merisa sampel kasus Rabia atau dokter hewan masuk Terima kasih. Terima kasih. Jadi vaksin itu baik untuk post-exposure atau pre-exposure disuntikkan secara intramuskular. Tapi bisa juga intradermal. Intradermal nanti kita lihat bagaimana lokasi cara penuncikannya. Lokasi penyuntikan rute intradermal itu bisa di-deltoid, atau paha anterolateral, atau regiosuprascapula. Itu pada semua usia. Ini di-deltoid. Usia anak-anak juga bisa. Untuk dewasa juga. Rekomendasi lokasi untuk rute intramuskular juga bisa di-deltoid, paha anterolateral untuk anak di bawah 2 tahun. Jangan diberikan IM di daerah buteus. Dan satu dosis intradermal itu adalah 0,1 meter vaksin. Nah, jadi kalau ada satu siring itu, itu sama dengan satu dosis untuk IM. Namun kalau untuk intradermal, kita butuh sedikit saja dosisnya. Dari yang dosis yang ada di siring itu, yaitu 0,1 meter. Ini diperlukan intradermal kalau misalnya vaksinnya cuma sedikit. Cuma sedikit, sementara kebutuhan banyak, maka perlu di cara penyuntikannya secara intradermal supaya bisa banyak para dosisnya sedikit sekali. Jadi kalau IM itu, satu dosis itu sama dengan keseluruhan vaksin dalam vial itu. Berapapun ukuran vialnya. Jadi sekali satu dosis sama dengan sepenuhnya dalam satu vial. Jadi intradermal, kita lihat ya, suntrikan intradermal membentuk sudut 10-15 terjat. Kalau dia subkutan, bentuknya 45 terjat. Kalau subkutan ini biasa pada insulin. Subkutan. Atau lo molekuler wekheparin. Biasanya di subkutan. Namun kalau rute daripada far, itu intramuskular. Tegak lurus. 90-90 terjat. Jadi ini kita lihat lapisan-lapisan epidermis. Dermis. Kalau dermis intradermal tadi, ini dia. Intradermal. Namun otot, itu dia 90 terjat. Jadi rute intradermal dipilih pada kondisi malapun tersedia vaksin. Terbatas atau biaya terbatas. Karena poluma faksin dibutuhkan lebih sedikit. Seperti yang tadi. Ini adalah intradermal. Disertiupan. Eh, di deltoid. Diputuhkan sedikit. Pastinya sama. Efectikitasnya dengan intramuskular yang satu vial. Jadi ini pada kasus-kasus yang memerlukan banyak. Menurut semak biaya. Jadi ini adalah post exposure populasis. CEP. Rekomendasi exposure. Jadi kalau pada pasien yang pada semua grup. Kategori satu. Kita lihat luka. Nah, ini kategori. Harus kita tahu dulu. Kategori luka itu ada tiga. Kategori satu. Dia hanya menyentuh atau memberi makan hewan. Menjilat kulit utuh. Tidak ada paparan. Jadi hanya hewannya menjilat kulit yang utuh. Nah, kategori dua. Ada gigitan kecil. Kemudian goresan kecil atau lecet tanpa ada perdarahan. Ada paparan tapi tidak ada perdarahan. Nah, kategori tiga ini yang paling berat. Itu ada lebih dari satu atau satu atau lebih gigitan atau goresan. Dan ada kontaminasi selaput lendir dari hewan. Atau kulit yang tidak utuh dengan air yur yang merasa dari gilatan hewan. Atau kontak langsung dari kelawar. Kelawar itu langsung dengan kontak tidak harus digitan. Jadi ini kategori. Jadi kita lihat dulu. Jadi pada kategori satu tadi. Yang hanya memberi makan. Itu hanya dibersihkan. Permukaan yang terekspos. Misalnya yang jilatan hewan kita bersihkan saja. Tidak perlu post exposure propilaxis yang dibutuhkan. Tidak perlu vaksinnya. Jadi hanya dibersihkan. Nah, kalau dia sebelumnya sudah pernah diimunisasi. Sama. Tidak perlu post exposure propilaxis. Tidak perlu par. Hanya cukup membersihkan. Nah, kalau kategori dua. Jadi pada semua individu. Yang secara imunologi kita tidak tahu apanya. Riwayat vaksinnya. Maka pertama adalah mencuci luka. Dan memberikan vaksinasi. Mencuci luka ini sangat penting. Itu pertolongan pertama. Jadi vaksin yang segera ini. Ada berbagai cara yang bisa diberikan. Yaitu. Dua site intradermal. Pada hari ke-0. 3 atau 7. Atau pada hari. Jadi ada 6 kali suntikan. Dua hari pertama. Hari ke-0. Dua hari ke-3. Dan dua hari ke-7. Atau satu suntikan IM. Pada hari ke-0. Ke-7. Dan antara hari ke-14 atau ke-28. Jadi 4 kali suntikan. Satu suntikan hari ke-0. Ke-3. Ke-7. Dan antara hari ke-14 dan ke-28. Atau dua site pada. Suntikan pada hari ke-0. Dan satu suntikan IM. Pada hari ke-7 dan ke-21. Ini sepertinya yang direkomendasikan oleh. Temen Kemenkes ya. Apa namanya. Jakreb. Itu dia Jakreb. Nanti kita lihat. Nah kalau ini pada pasien yang kita tidak tahu. Naif, individual. Pada semua grup umur. Nah kalau pada sebelumnya sudah diketahui bahwa dia sudah mendapat imunisasi. Selain mencuci dan cuci luka. Kita sudah memberikan vaksinasi. Namun vaksinasinya tidak selengkap daripada pasien yang belum pernah diimunisasi. Jadi hanya berikan satu suntikan intradermal pada hari ke-0 dan ke-3. Atau muka suntikan pada hari ke-0. Atau satu suntikan IM pada hari ke-0 dan ke-3. Nah kalau RIG, rabies, immunoglobulin tidak diindikasikan. Nah ini yang kategori 3. Yang mukanya di dalam. Ada terpapar dengan air liur atau rudah dari hewan penggigit. Selain mencuci luka, segera berikan vaksinasi. Ya pada orang yang naif, yang tidak pernah diketahui status imunisasinya. Ini juga selain sama dengan yang berlakuan untuk exposure kategoran. Namun tidak diberikan sini rabies, immunoglobulin. Nah kalau pada sebelumnya sudah pernah imunisasi. Ini sama juga. Yang sama ya. Namun RIG tidak diindikasikan. Jadi keterangan tabel tadi. Pada satu minggu bisa ada dua tempat suntikan regimen intradermal. Ini menurut Institut Pasteur de Cambodge. Cambodge regimen. Jadi pada hari ke-0, ke-3, ke-7. Ini kita berikan dua suntikan. Ini artinya dua suntikan hari ke-0. Dua suntikan hari ke-3. Dua suntikan hari ke-7. Jadi dalam satu minggu selesai suntikan vaksinnya di tujuh hari ya. Kemudian yang tadi, yang kedua tadi, dua minggu IM. Jadi metodenya S& Regimen namanya. Jadi pada hari ke-0, satu suntikan VM. Hari ke-3, juga satu suntikan. Hari ke-7 dan hari ke-14. Jadi selama 14 hari, suntikan vaksinnya. Jadi bisa 14 atau 18 hari. Kadang-kadang ini bisa hari ke-14, bisa hari ke-1 atau ke-8. Kemudian yang ini, metode Jagreb. Ini yang direkomendasikan oleh Kemenkes. Ini lamanya tiga minggu. Jadi kalau kita lihat, ada dua suntikan hari ke-0. Jadi dua site IM hari ke-0. Kemudian hari ke-3 tidak disuntik. Namun hari ke-7 dia disuntik lagi, disuruh datang. Dan hari ke-14 dia tidak ada suntikan. Dan hari ke-21 dia suruh datang lagi. Jadi pasien datang selama tiga kali kunjungan. Dengan hari ke-0, dua kali suntikan. Hari ke-7 kali. Dan hari ke-21. 0, 7, dan 21. Jadi ini metode yang kita terapkan. Yang direkomendasikan oleh Kemenkes. Metode Jagreb. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, tadi disebut-sebutkan pencucian luka. Ini ya. Jadi kalau ada gigitan hewan. Terutama anjing. Kita tidak tahu apa vaksinasi anjing itu disuntik. Habis, antirhabis, atau tidak. Yang pertama kita lakukan adalah pembilasan segera. Dan menyeluruh cuci luka selama minimal 5-8. Dengan sabun dan air. Atau deterjen, atau popidon iodine, atau jet lain yang membunuh virus. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, virusnya bisa mati. Jadi ini sangat sederhana. Harus dilakukan. Ini bisa menyelamatkan. Menyelamatkan pasien. Jadi kalau ada tergigit, atau tercakar oleh hewan. Sama anjing. Maka lakukanlah pencucian luka. Jadi pemberian. Tadi ada rabies imunoglobulin pada luka. Jadi. Maka. Rabies imunoglobulin termasuk imunisasi pasif. Itu serum antirabies. Sar yang kita sebutkan tadi. Jadi pasif dia. Jadi. Kalau dia aktif, artinya kita memberikan vaksin yang membuat tubuh kita membentuk imun. Kalau pasif, maksud kita berikan imunnya. Dia diberikan pada kategori tiga. Dan tadi kita sudah lihat. Pada yang tanpa riwayat. Pre-exposure. Jadi dia belum pernah imunisasi. Jadi kita berikan lukanya dalam ya. Lukanya, gigitannya dalam. Maka. Selain kita berikan vaksin, kita berikan SAR. Pertama. Rabies imunoglobulin. Jadi dosis RIG itu dosis maksimal 20 internasional unit per kilogram berat badan. Atau 40 internasional unit per kilogram berat badan. Diimfiltrasikan sebanyak mungkin pada lupa. Jadi gini dia. RIG. Sisanya tidak perlu lagi diindeksikan IM. Jadi sebaiknya RIG itu pada lupa. Sebanyak mungkin. Kalau RIG tidak tersedia. Memang RIG ini tidak semua fasilitas memiliki RIG. RIG ini juga sulit didapatkan atau harganya pun mahal. Maka tetap lakukan pemberian vaksin. Cuci luka secara benar dan menyeluruh. Misalnya dengan pemberian vaksin dosis pertama. Diikuti melengkapi jadwal vaksin sampai selesai. Ini sangat efektif. Kalau tidak ada RIG. Bukan berarti tidak efektif. Tetapi tetap melakukan cuci luka dan melengkapi vaksinnya. Itu sangat efektif. Jangan pernah menunda memberikan vaksin. Baik kondisi RIG-nya tersedia atau tidak. Jadi tetap paling utama adalah vaksin dan cuci luka. Jadi jika ada RIG tapi terbatas. Jadi tidak banyak tersedia. Maka prioritaskan pasien berdasarkan kriteria paparangnya. Apa itu? Itu bisa gigitannya mutel. Atau lukanya dalam. Gigitan kebagian tubuh yang banyak mengandung peneran. Itu lebih diutamakan untuk mendapatkan RIG. Ini kalau gigitannya di kepala, leher, tangan itu banyak syarat. Ini kita lihat tadi. Kendurannya kan lewat syarat. Maka diutamakan dia yang mendapatkan RIG. Ini yang pasien dengan imunodeficienci berat. Seperti IPA, sel, dan lain-lain juga diprioritaskan. Dan hewan yang menggigit merupakan pasus rabies terkonfirmasi. Atau terlaluar. Jadi kalau kita digigit, dia tahu dia rabies hewannya. Kita digigit mata. Ini indikasi memberikan RIG. Selain tadi, vaksin ini juga letak diberikan. Jadi gigitan, luka gores, paparan, selapuk lendir, oleh kelelawar juga. Indikasi untuk memberikan RIG. Jadi vaksinasi rabies pada paparan ulang. Jadi ada vaksinasi rabies. Jadi kalau misalnya dia tergigit anjing, namun kemudian digigit anjing lagi, nanti kita lihat bagaimana pemberian vaksin. Jadi kalau paparan ulang setelah vaksin sebelumnya kurang dari 15 hari, vaksinasi sebelumnya lengkap, itu tidak perlu vaksinasi. Namun kalau dia, ini kan dia digigit lagi berarti dari kurang dari 15 hari, digigit anjing lagi dia. Maka banyak lagi vaksinnya. Apakah lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap, maka vaksin diberikan untuk melengkapi jadwal vaksin yang belum diberikan. Jadi tetap dilanjutkan. Misalnya dia hanya suntik satu kali. Jadi untuk vaksin yang digigit lagi dalam 14 hari, setelah dibawa dalam 14 hari, maka lengkapilah vaksin-vaksin yang belum diberikan sesuai dengan metode tadi. Kemudian dia ternyata digigit anjing, tapi waktunya sudah 15 sampai 90 hari. Bagaimana kita memberikan vaksin? Maka lihatlah kelengkapan imunisasinya apa, Pak. Sudah lengkap. Kalau lengkap, vaksinnya dalam 90 hari, tidak perlu vaksinasi. Kalau dia digigit juga dalam 15 sampai 90 hari setelah digigitan yang pertama, vaksinasinya tidak lengkap, misalnya hanya sekali atau dua kali disuntik, maka berikan dosis pada hari ke-0, ke-7, dan ke-8. Kalau tidak lengkap, vaksinasinya sebelumnya 3 atau 4 dosis, maka berikan tambahan 2 dosis pada hari ke-0 dan ke-3. Kemudian setelah hari ke-90, rupanya dia digigit anjing lagi. Bagaimana memberikan vaksinasi pada pasien ini? Maka lihat lagi kalau lengkap, maka setelah dia digigit ke-10 hari, berikan 2 dosis hari ke-0 dan ke-3. Kalau tidak lengkap, maka berikan vaksin sesuai jadwal, ulang lagi vaksinnya. Kalau tidak lengkap. Jadi jika paparan ulang terjadi dalam kurang waktu 3 bulan setelah menyelesaikan post exposure profilaxis, sebenarnya dari 3 bulan, kalau dia lengkap, hanya perawatan luka yang diperlukan. Baik vaksin ataupun RIG tidak dibutuhkan. Ini adalah buruk WHO. Jadi, kalau dalam 3 bulan, dia ini kan tadi sudah dijelaskan. Kurang dari 90 ini kan dari ke-90. Setelah hari ke-10. Kalau dalam waktu ini, dia lengkap, ini tidak perlu vaksin. Jadi, kita tanya dulu. Sudah pernah. Misalnya dia digigit. Sudah pernah vaksin. Engkap. Sudah digigit lagi dia. Dalam waktu di bawah 3 bulan. Sudah perlu lagi dipaksin. Atau pembih. Sar. Jadi, untuk pre-exposure. Tadi kan post exposure. Nah, ini pre-exposure. Tadi pada kelompok yang beresiko tinggi. Deter hewan, Pertugas Rambut Rantuni Membiasa Rabies Itu semua berisiko tinggi Maka direkomendasikan Pemberian Post pre-exposure Pre-exposure semuanya dipertimbangkan Pada populasi yang tinggal di daerah Ndemis Rabies yang jauh Sehingga akses mendapatkan Post Dia berada di daerah Ndemis Tadi kan Ndemis itu salah satunya di Bali kalau dia tinggal di Bali ternyata dia di kampung-kampung susah untuk mendapatkan vaksin karena dia digigit anjing sebaiknya di pre-exposure di imunisasi pada kasus yang tinggi kasusnya insidensi gigitan anjing lebih dari 15 tahun jadi bagi individu yang sinar imunologi sebelum pernah mendapatkan vaksinasi rekomendasi WHO untuk jadwal pre-exposure adalah intradermal 2 lokasi atau IM 1 lokasi pada hari ke 0 dan 7 jadi 2 paling sentikan saja kalau IM intradermal dia 2 lokasi jadi hari ke 0 dan hari ke 7 jadi boster pre-exposure routing atau serologi untuk titerantai bau dinatrasasi direkomendasikan hanya untuk resiko kaparan terhadap labia tetap bimbang jadi individu dengan kondisi imunodeficiency HR tepaluas kasus per kasus mendapatkan jadwal ditambah jadwal ketiga. Tadi hanya dua dosis antara hari ke-21 dan hari ke-21. Jadi tetap dikonsul ke SPPD atau reaksi. Jadi ini tadi pencegahan yang utama lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah inilah dia. Kalau dia penatelasan kalau sudah terjadi rabies, dia tidak ada yang efektif bersifat suportif dan paliatif. Antivirus juga tidak efektif. Dan juga hanya diberi pemberian ini pun tidak efektif. Mencegah komplikasi. Mortalitas rabies ini sangat tinggi. Hampir semua kasus yang menunjukkan gejala termis berakhir dengan kematian. Hampir semua kasus yang kena rabies pasti mengalami kematian. Jadi sangat tinggi. Sangat menakutkan. Nah inilah sebagai kesimpulan. infeksi rabies ini timbul pantur sabies yang ditransmisikan kemalian berfeksi dengan eksidensi dan tinggi kematian rabies. Di Indonesia sangat tinggi. Kecilat klinis melibatkan manifestasi persyarahatan dan komplikasi sampai dengan kematian. Tidak ada tata laksana definitif. yang ada dibutuhkan untuk mencegah jangan sampai terjadi rabies. Diberikan prophylaxis baik post-exposure ataupun pre-exposure. ada yang mau bertanya? Apakah sudah di screenshot ya? Belum dok screenshotnya. Nanti nampak seluruhnya dok. Buka wajarnya dulu. Diberikan prophylaxis baik. Sebenarnya dok. Baik, yang lain harap on camp. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua. Baik, sudah dok. Ada yang belum on-camp itu. Ini 47 ya? 40, iya dok. Totalnya dok. Oke, benar. Kalian satu grup berapa orang? 122 dok. Jadi, sepertiga aja nih. Karena kan ada yang PKK MB juga dok. Lebih banyak yang PKK MB daripada yang ikuti-kuli. Besok udah nggak kaya. Kita offline ya besok ya? Iya dok, mulai besok. Kembali offline dok. Yalah, kita besok ketemu. Saya besok ada kasih di kelas-kelas. Pas A dan B. A dan B. Besok kita ketemu ya. Secara offline. Mudah-mudahan semua hadir. Iya dok. Ada yang mau bertanya? Sebelum ini ada lagi kuliah ya? Ada dok. Apa tertubiknya? Maksudnya kuliah yang berikut ini mikro dok. Mikro ya? Oke lah, udah jam 2. Tepuk. 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 Tepuk.